Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi Perhatikan disini Dari sekian panjangnya waktu tadi Mana waktu yang disunahkan Baik Waktu yang disunahkan itu tentunya adalah Di Kapan Di Hah Dari sekian panjangnya waktu malam ini Dari Salat Isya sampai Subuh Mana waktu yang paling disunahkan Dianjurkan untuk Mengerjakan Salat Witir ini Di sepertiga malam terakhir Ini sesuai Dari banyak hadis ya Banyak hadis yang menjelaskan tentang itu Karena dari sekian panjangnya Waktu malam itu ini sepertiga malam terakhir Adalah waktu yang paling afbol Untuk mengerjakan Salat Malam termasuk Salat Witir Yang menjadi pertanyaannya bagaimana kita Menghitung Atau bagaimana cara menghitung Sepertiga malam terakhir itu Dari kapan dihitung Dan sampai kapan Kemudian cara pembagiannya gimana Ada yang bisa bantu menjelaskan kepada kami Dari kapan dimulai Menghitung sepertiga malam terakhir itu Berarti kita mulai dari jam berapa ini Hah Enggak Kita menghitungi mulai malam itu Malam nih Kita hitung jam Jam pertama jam kedua jam ketiga jam Sampai jam berapa Dari Dari maghrib Sampai Sampai Terbit matahari Sampai subuhnya ya Sampai terbit fajarnya Bukan terbit mataharinya Ibu-ibu harus bisa membedakan Ada namanya terbit fajar Ada namanya terbit matahari Kalau terbit fajar Berarti itu Masuk waktu sholat Subuh Kalau terbit matahari Ya sudah jelas lah Ada mataharinya keluar Itu terbit matahari namanya Cuma kalau terbit fajar ini Ini gak bisa dilihat di kota-kota besar Apalagi di Bekasi Gak bisa kita bangun misalnya Jam subuh jam berapa Jam empat lewat Dua puluhan ya Ya sekitar segituin lah Jam empat lewat Kita bangun jam empat nih Kita lihat di langit Udah terbit fajar atau belum ya Gak bisa Yang bisa melihat fajar itu Di laut misalnya Atau di gunung-gunung Itu nanti kelihatan tuh Fajar Fajar itu Apa ya Mukot dimah Mukot dimah Cahaya matahari Matahari kan mau terbit tuh Beberapa jam lagi Itu sudah ada pancaran cahayanya Sebagai pendahulunya Tapi Ya pendahulu cahaya Mataharinya belum nongol Masih di bawah ufuk Tapi Cahayanya itu sudah sedikit terlihat Memancar Kalau dia masih lurus begini Apa namanya Vertikal apa Vertikal Itu masih Fajar kazit Ketika nanti dia Menyebar Menyebar begini Itu namanya Fajar sodik Paham Baik Nah Untuk menghitung malam itu Dari kapan mulanya Dan sampai kapan Akhirnya Dikatakan malam itu Kapan Dari tenggelamnya matahari Tenggelam dia Itu hitungan jam pertama Paham Berarti Habis sholat Maghrib Kapan terakhir malam itu Malam itu terakhirnya Setelah terbitnya Fajar sodik ini Yaitu setelah masuk Waktu sholat Subuh Kalau kita bertemu dengan saudara kita Yang jelas Kita ketahui dia muslim Halo ustaz Tanya ustaz Lebih mudah Sampai jumpa Sampai jumpa